Intro Pemirsa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dari fraksi Partai Golkar Senin pagi mengikuti bersama masyarakat membersihkan puing-puing bekas kebakaran rumah warga Intro Aksi peduli terhadap korban bencana kebakaran terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Partai Golkar Kabupaten Kampar Aksi kali ini dilaksanakan di Desa Rumbio, Kecamatan Kampar Tepatnya di kediaman salah seorang warga yang kediamannya baru-baru ini ditimpa musibah kebakaran Dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Repol turun langsung bersama masyarakat dalam melakukan pembersihan puing-puing kebakaran tersebut Ketua Badan Penanggulangan Bencana Partai Golkar Kampar Nur Adlin menyampaikan Pihaknya akan terus berkomitmen dalam melakukan aksi peduli terhadap bencana yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Kampar Dan ini merupakan aksi yang telah kesekian kalinya mereka turun khususnya dalam pembersihan puing-puing kebakaran di rumah korban dan berharap ke depan pihaknya akan terus tetap membantu meringankan beban masyarakat tertimpa musibah Ini sudah yang sekitar 10 kali ya 10 kali BDPG, Kabupaten Kampar hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu dan merikankan beban terutama di dalam perihal pembersihan lokasi dan selanjutnya itu tergantung instruksi ketua kepada kita semua bagaimana selanjutnya tentang penanggulangan masyarakat akibat korban-korban yang seperti ini contohnya kebakaran Dan ini ke depan bagaimana nih rencana dari BDPG sendiri dalam terus berkarya untuk masyarakat seperti ini Ya, kita selalu siap ya karena ini juga menjadi titik fokus kita di dalam menyentuh masyarakat yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Kampar dan ini juga menjadi bagian program Partai Golkar membentuk suatu badan penanggulangan bencana sehingga ya ruang lingkup pergerakan Partai Kintar di Golkar ini tidak hanya nuansa politis tapi nuansa-nuansa kemasyarakatan, sosial dan lain-lain terus dapat berkentuhan dengan masyarakat Sedangkan Kepala Desa Rumbio Andisa Putra menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kepedulian badan penanggulangan bencana Partai Golkar Kampar terhadap musibah yang tengah menimpa warganya Dirinya juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Wakil Ketua DPRD Kampar yang hadir langsung bersama masyarakat dalam aksi peduli Dirinya juga berharap kegiatan ini dapat meringankan beban warganya yang tertimpa musibah sangat berterima kasih kepada DPRD Partai Golkar apalagi hari ini Ketua DPRD langsung hadir dengan kewakil Ketua DPRD Kampar yang pertama tentu memberikan semangat lebih kepada keluarga korban yang ditimpa musibah yang sabar, tenang dan yang namanya musibah semakin banyak mengunjungi kita tentu kita semakin kuat dan semangat kembali untuk membangun apa yang telah hilang dan kami juga atas nama pemerintah desa mendengar penjelah kegiatan ini juga menghimbau kepada seluruh aparat pemerintah Ketua RT, Ketua RW, Kepala Rusul untuk bersama-sama hadir hari ini untuk bersama-sama berkotong royong dengan DPRD Partai Golkar Kabupaten Kampar jadi yang kami bisa sampaikan hanya bersama-sama terima kasih kepada DPRD Partai Golkar khususnya kepada Ketua DPD Bapak Repol yang telah hadir bersama-sama dengan kawan-kawan dari pengurus-pengurus ranting Partai Golkar hari ini di warga kami yang ditimpa musibah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Repol menyampaikan aksi peduli yang dilakukan badan penanggulangan Partai Golkar sudah menjadi agenda rutin yang telah diprogramkan dan politisi Partai Golkar ini juga menambahkan bahwa aksi-aksi peduli seperti ini harus terus digalakkan di tengah masyarakat agar rasa kebersamaan di tengah masyarakat dapat terus terpelihara dengan baik Kita pertama memberikan bantuan kita lihat kondisi rumah memang tentu perlu dibersihkan kuing-kuingnya agar pemilik rumah bisa membangun kembali rumahnya ketika ada rezeki dan kemampingan inisiatif kawan-kawan roker yang terbiasa memang melakukan hal seperti ini kita kumpul sepakat untuk kita koteroyong dan kita hari ini koteroyong membersihkan kuing-kuing memindirkan dan seolah-olah nanti kita bersih pemilik tinggal bisa membangun Dalam ketongan roker ini juga kita menurunkan satu alat ya kita Ya, karena memang dua rumah dan rumahnya cukup besar maka saya berisi memang tak mungkin kita dengan tenaga bisa menyelesaikan sampai sore maka kita inisiatif kita akan membantu pinjamkan alat dan kita memiliki minyaknya pemilai ini dibantu oleh alat dan kerja akan cepat selesai Selain dari masyarakat yang itu juga membantu gotongan roker ini dari tim Golkar sendiri dari mana aja yang datang? Ya, Alhamdulillah semua datang dari beberapa kecematan datang khususnya Kampar Rumbio Jaya ada dari Kambang juga Seulu kemudian Rumbio Jaya dan khususnya kawan-kawan Pulus Golkar yang di Rumbio ini ada juga dari Kampar dan kawan-kawan dari Bang Genang juga banyak Yang kegiatan gotongan roker ini apa? Harapan Ketua untuk agar masyarakat lebih cinta dengan Golkar Ya, sebelum lagi ini sekecil apapun bantuan kita kalau kompak bersama akan menginginkan beban Ketua 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 yang lagi terjumpa usia Dari pantauan tampak Badan Penanggulangan Bencana Partai Golkar Kampar menurunkan satu unit alat berat untuk membantu kegiatan gotong royong Selain dihadiri Wakil Ketua DPRD Kampar yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kampar hari juga para Ketua Pengurus Kecamatan Partai Golkar diantaranya Ketua PK Partai Golkar Kampar Firdaus Dari Kabupaten Kampar Antobadai melaporkan Dari Kabupaten Kampar Dari Kabupaten Kampar